Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bung Kulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Kepolisian Resor Lebung menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap aksi curat. Dan ironisnya aksi curat yang marak terjadi rata-rata dilakukan oleh kaum remaja dengan menyetroni barang-barang rumah tangga. Aksi pencurian dengan pemberatan atau curat yang kerap terjadi di wilayah hukum Pores Lebung umumnya didominasi kalangan remaja. Bagaimana tidak, kurun beberapa waktu belakangan, Kepolisian Resor Lebung sudah berapa kali menangani kasus curat yang dilakukan oleh para remaja pada umumnya. Padahal kasus pencurian yang dilakukan oleh kalangan remaja ini dikategorikan pencurian dengan kerugian yang tidak seberapa. Kepolis Lebung AKBP Awilzan menyampaikan rata-rata pencurian yang dilakukan oleh kalangan remaja ini adalah hanya untuk mencari kepuasan diri termasuk untuk bermain game online. Pihaknya juga mengakui hal utama yang menjadi target pencurian dengan pemberatan oleh kaum remaja ini barang-barang rumah tangga seperti tabung gas, sanyo air, hasil panen yang disimpan di rumah, dan berbagai barang-barang rumah tangga lainnya. Bagaimana masyarakat rumah, khusus Kabupaten Lebung, agar yang pertama adalah melaksanakan pengamanan untuk lingkungan masing-masing, khususnya yang lebih di rumah masing-masing, terhadap aset-aset di rumah seperti hasil panen, kemudian tabung gas yang memang ini menjadi sasaran dari anak-anak remaja. kemungkinan di dalam perisian kita bahwa ini digunakan untuk kebutuhan mereka yang pertama adalah game, game online yang kedua membeli makanan, minuman dan juga rokok Dengan kondisi tersebut pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan keamanan lingkungan sekitar dengan tetap waspada dan menyimpan barang-barang berharga dengan baik agar tidak menjadi target satron para kaum remaja Tim Liputan Teper Bengkulu melaporkan